Untuk bagian pertama, untuk intro-nya kita akan belajar pola petikanya terlebih dahulu Untuk pola petikanya seperti ini Jadi kita main dari chord D, seperti ini Kemudian kita petik senar 4 dan 1 bersamaan Kemudian senar 3, 2, 3 lagi Saya ulangi jadi kayak gini Kemudian kita ulang lagi dari awal Kita main kayak gitu 3 kali Kemudian kita pindah ke chord G minor Cuma kita mainnya kayak gini Saya sonokan nanti lebih dahulu Jadi kita setelah D, kita lepas Seperti ini chord-nya Kita petik senar nomor 3 Kemudian pindah ke chord ini Kita tekan Senar 3 lagi 2 1 Lalu membentuk chord G lagi Kita ulang petikanya seperti awal Atau bisa juga kita tambahkan Pas kita petik senar 3 Open Seperti ini Kita tambahkan bass G Jadi kayak gini Saya ulangi dengan tempo yang lambat Seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk bagian verse Kita main genjrengan seperti barusan Pertama kita main dari chord D Seperti ini Jadi ada variasinya Pas di D D Kemudian kita lepas sergenah Dan seterusnya juga kunci-kunci Seterusnya juga sama Seperti itu Pola genjrengannya Saya senokan seperti ini Kemudian kita pindah ke chord G on B Kemudian ke E minor Kemudian kita pindah ke A Di sini ada perbedaan Kita pindah dari A ke sini Kalau tadi kan kita lepas di tengahnya Kalau yang ini kita tambahkan ke sini B, 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 C, dan P, B Kemudian ke sini Kemudian ke G minor Cuma G minernya seperti ini chordnya jadi kita pindah ke sini chordnya seperti ini kemudian kita lepas kemudian ke D lagi kemudian kita ulang lagi chordnya seperti tadi untuk bagian verse nya kemudian untuk bridge nya seperti ini kita main cuma 2 chord dari D lalu ke G on B untuk pola genjengannya variasinya juga masih sama seperti tadi seperti ini seperti ini kemudian untuk chorus nya kita pindah ke E minor seperti ini kemudian kita ulangi kemudian kita ulangi lagi kemudian nah disini score nya sama seperti intro pola petikan nya juga sama seperti di intro tadi kemudian untuk bridge yang kedua kita bisa main petikan atau berjalanan nanti saya bahas keduanya untuk yang petikan lanjut kemudian untuk padakan tekan kemudian kita ulangi kemudian kita ulangi kemudian kita ulangi dan kita ulangi dan kita ulangi untuk pola petikan nya juga sama seperti ini Yang kita petik juga sama Petikannya juga sama Para petikannya seperti ini Untuk versi bridge yang kejadianan seperti ini Kemudian kita main ke chorus lagi Terserah mau pakai pola yang mana untuk versi yang kedua Setelah itu kita main ke chorus lagi Kita ulang-ulang lagi seperti tadi Semoga videonya bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya